Halo guys, bertemu kembali di channel Elie Serbangan. Kali ini di hadapan kami ada orangnya yang mengetahui benar tentang produk daripada merek Dakota. Dakota ini adalah suatu produk keran atau produk-produk sanitari yang selama ini sudah banyak digunakan di Indonesia. Disini guys, kami sudah banyak menjual dan memakai dan kami lihat bagaimana begitu antusiasnya dan baiknya fungsi daripada produk-produk ini. Namun kita ada satu kehormatan, boleh berbincang dan nanti salesnya yang ngobrol langsung tentang produk ini. Selamat sore, Bang. Ayo Bang, cerita dulu tentang keran ini. Siap-siap. Silahkan, silahkan, silahkan. Kemana nih, keran yang mana dulu mau diceritain ini? Silahkan tidurin ya. Oh, itu stop keran ya. Ini stop keran. Nah, kalau keunggulan stop keran kita itu dari ininya sudah kelihatan ya, panjang. Jadi diengkol-engkolnya enak banget. Nah, udah gitu kalau misalnya dipasang di luar itu paling enak tuh, takut-takut ada yang jahil gitu ya. Jadi bisa dicabutnya enteng banget gitu. Jadi dipasang di luar begini aja. Jadi orang nggak bakal bisa jahil gitu ya. Tutupnya lagi gampang gitu. Oh, itu salah satu keunggulannya ya? Iya, salah satu keunggulannya. Terus, kedua lagi kita ininya juga sudah chrome. Bukan plastik lagi. Oh, bagian dalamnya? Oh, ibaratnya iya, 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 iya. Kalau yang lain masih plastik, kalau kita sudah beda. Terus ada tempat nongkrongannya lagi. Jadi kayak gini nggak jatuh, dia bisa nongkrong gitu ya. Kita mau lihat ya, ini ada tempat sandarannya. Kalau ada, bisa kuncian sebenarnya ini. Kayak gitu, itu keunggulan-keunggulan stok kran kota ya. Oh, keunggulan dari stok kran dari kakota ya. Terus produk-produk yang lain bang? Nah, kalau ini masuk ke ini ya, kran DCL nama kodenya. Oh, nama kran ini DCL. Iya. Bahan baku? Bahan baku ini dari babet. 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 Tapi berkualitas ya? Babet kualitas. Kalau kegunaannya, kalau keunggulannya juga ini, airnya keluarnya kenceng. Kenceng banget, iya. Terus modelnya juga gendut gitu ya. Gendut simpel. Semok. Tidak terlalu banyak ornamen, tapi kelasnya sepertinya mengesankan enak gitu. Rapi. Kuat ini berapa tahun juga. Terus engkolnya juga sangat enteng. Iya enteng ya. Ada trek, ada ujungnya juga ada suara. Bagian dalamnya kira-kira? Kalau bagian dalamnya itu, di dalamnya ada sedikit kuningannya. Oh, kuningan ya. Di komposisi kuningan ya. Oke, berarti lebih bagus dari kran-kran sejenis lain. Yang mungkin harganya sama, tapi kualitasnya berbeda. Wow. Ini dia kran dakota guys. Kita lanjut lagi. Ada yang lebih pendek lagi krannya? Oh, ada ya? Iya. Ada dua jenis dia guys. Nah, ini kebiasaan kalau buat ibu-ibu rumah tangga ini, ini buat mesin cuci. Jadi dia enggak panjang, jadi enggak mengganggu sepek gitu. Oh, iya memang diperuntukkan untuk masukin wilayah atau area-area yang sempit gitu ya. Tinggal masukin selang aja juga. Sama ini enak. Sama ini hampir sama ya, tapi dia lebih pendek. Iya, lebih pendek. Mungil. Mungil. Biar enggak menutupin sepek tempat-tempatnya yang sempit. Oke, itu dia kran yang buat dari babet kran besi ya. Iya. Yang lain lagi, yang dari plastik mungkin ya? Plastik. Gimana ya plastik? Ini plastik. Nah, ini nih. Ini kran plastik. Nah, kalau ini kran plastik namanya DABS101 padanya. Ini ada tipu-tipunya. Iya, ada tipu-tipunya. Nah, ini bahannya ada lagi ABS. ABS itu kayak helm-helm balap, helm KYT. Jadi, kuat ya? Kuat. Bukan bahannya bukan. Helm dibenturkan dengan benda lain juga kuat ya? Iya, kuat. Kalau yang lain tuh bahannya dari VVC. Kalau VVC itu ditaruh di tempat panas bakalan kropos. Leleh, merusak kesehatan mungkin ya? Iya. Kalau punya kita lihat. Soalnya bahannya beda dari yang lain. Bahannya apa tadi, Pak? ABS. ABS. Terus di bagian depannya bisa buat selang nih ya? Iya, bisa buat selang. Ada dua jenis berarti ini? Iya, bisa. Kayak biasa juga. Terus yang ininya bisa 3x4. Bagian belakangnya dibikin kesempatan dua ukuran ini? Iya, 3x4 sama setengah. Sudah disiapin? Iya, sudah disiapin. Jadi, kira-kira kalau yang kebetulan cadangan di dininya gede 3x4 boleh pakai. Kalau yang setengah disimpan aja yang 3x4 gitu ya? Oke, oke. Jenis yang lain lagi yang diuntukkan plastiknya ada yang... Plastik. Boleh diperuntukkan untuk selang ya? Iya. Ini kita masuk ke fleksibel ya. Fleksibel, fleksibel. Oh, ada lagi fleksibel ini. Fleksibel. Buat kloset. Iya, buat kloset. Berarti bermacam-macam ini produknya Dakota ini. Iya, kalau ini ya keunggulannya. Dia bisa dua fungsi. Bisa panas, bisa dingin. Oh, panas dingin bisa? Iya, nggak terlalu keras. Jadi dia lentur. Jadi bisa panas juga, bisa dingin juga. Ini bagus nih. Mana tahu nanti suatu saat pakai air panas ya? Motor heater itu ya? Iya, bisa ini. Ini keunggulan paling oke-nya lah. Oh iya, dari produk Dakota-nya sendiri ya. Yang lain kan harus panas-panas. Tapi ada beberapa ukuran ini bang ya? Ada 30 cm, 45 cm ya? 30, 40, 50 cm. Iya, ada beberapa item. Anda boleh sesuaikan, pilih yang dibutuhkan. Ini bahan bakunya lebihnya dari kuningan. Oh, dari kuningan. Lebih kuat dan tahan karat. Iya, iya, iya. Apalagi pandungan air yang banyak karat-karatnya itu bagus dipakai nih. Tahan lama. Ini ada lagi, apa ini? Ini, ini, ini. Tusan klep ya? Tusan klep. Ini penyaring dari sedotan air yang di bawah. Tusan klep setengah in. Buat dari kuningan. Iya. Kuningan asli. Ada beberapa ukuran nih bang ya? Ukurannya setengah, 3 per 4, 1 in. Iya, iya, iya. Kalau tusan klep ini, biasa digunainnya buat orang-orang yang mandor-mandor gitu ya. Iya, iya, iya. Peningan. Penampung air. Lanjut lagi, Pak. Ada keran cuci piring yang fleksibel. Nah, ini keran kita yang... Ini keran kayak ular deh nih. Ini, sesuai dengan keinginan mau belok kiri, kanan, atas, bawah bisa ini, guys. Jadi, memanjakan yang menyuci piring di dapur sepertinya. Ini dakota bisa menjawab semua kebutuhan dan keinginan customer-nya. Wow. Ini namanya DABS. DABS, fleksibel. Fleksibel. Sampai 90% di fleksibel ini nih. Hampir 100% guys. Ini bahannya ABS krum. ABS krum. Ini panjangnya hampir 50 cm kali ya. Ada ukuran setengah sama tiga per empatnya. Ukuran ke temboknya tiga per empat sampai setengah. Anda boleh pilih sesuai dengan cadangan yang sudah dipersiapkan di temboknya sendiri, guys. Dan di saringan airnya juga ada. Ini bagus. Saring dia. Iya. Saring. Jadi ya, mana tahu keran-keran atau air-air sumurnya sedikit agak kotor mungkin. Bisa tersaring. Dan bisa dibuka sepertinya. Ini untuk DABS, fleksibel. Dia juga mengeluarkan meteran nih ya. Nah, kalau ini meteran kita cukup unik juga nih. Oh, dia juga mengeluarkan meteran bukan hanya buat di rumah saja, buat tukang juga. Ada ya. Banyakkan kan meteran. Kalau ditarik harus dipencet ini ya. Biar diam gitu. Kalau ini sudah otomatis. Jadi kita tarik. Gak bikin kaget ya. Nah, udah berhenti sendiri. Gak bikin kaget nih, guys. Terus kita panjangin juga gak bakal patah dia. Sampai beberapa meter dia kuatnya ya. Kuat sendiri. Kerjanya bisa sendiri nih. Anda boleh lihat nih. Siap di melungkung aja, guys. Berapa? Ada 17 ya? Kita lihat ya. 160. 170. 170. Gak patah. Anda boleh lihat ya. Kalau merek lain mungkin 157 udah patah. Masih kayak orang memancing dia, guys. Itu keunggulan ya. Enak banget. Keunggulan dari meteran ini. Begitu ditarik, dia ngunci sendiri. Dan bisa. Dan tebal. Makanya tebal itu jadi di ke atas ini gak bakal patah. Jadi ditarik sekitar. Tadi kita sudah coba 170 cm ditarik. Dia. Tidak patah. Tetap lurus saja. Ya, itu dia meteran yang dikeluarkan Dakota. Terus ada juga Celtip. Nah, Celtip. Kita masuk ke Celtip. Kalau Celtip kita ini panjangnya 10 meter. Ya, murni 10 meter. Murni 10 meter. Anda boleh lihat. Nah, ketebalannya ini 0,75. 0,75 mili ya. Jadi kita buktiin aja nih langsung ya. Nah, kalau Celtip-Celtip lain kan kalau dilebarin patah. Nah, kita coba nih punya dakota nih ya. Putus apa tidak apa lebar. Kalau bisa dilebarin gitu ya. Bisa. Oh, kayak elastis dia. Iya, elastis. Dia, oh, kayak elastis. Cukup bagus. Kalau mungkin ditarik tempat yang lain mungkin sobek ya. Iya, nah. Ini dia menipis, meregang. Sesuai dengan kemampuannya tentunya guys. Gak mungkin selebar. Wow, bisa sekitar 4 cm, 5 cm dia. Iya. Nah, itu keunggulannya ya. Keunggulan dari Celtip dari Dakota. Dakota. Dia tebal. 10 meter. Dan bisa dilebarin sedikit. Wah, dia bilang dia kuat dan lentur guys. Iya. Apalagi bang produk-produk Dakota. Sebenarnya banyak banget ya. Iya, masih banyak. Ini belum semuanya ya. Kita obrak-abrik. Pelampung juga. Dia juga ada pelampung tanky. Torn. Dia dari Kuningan guys. Pelampung Kuningan asli. Kalau yang lain kan dari babet dia ya. Iya. Jadi babet itu banyak kelemahannya sebenarnya. Urusan pelampung. Ini kan urusan di atas nih. Sekitar 3 atau 5 meter di atas permukaan ya. Ini ukuran 3 per 4. Ini ukuran 3 per 4. Biasa digunain di toron-tron rumah kita ya. Kabungnya juga ya putih. Asli ini kuningan. Kuningan. Cukup bagus. Dakota. Dakota. Langsung ada merek Dakota. Pak. Bisa lihat. Oke. Apalagi nih. Tinggal yang terakhir kayaknya ini Pak. Apalagi nih. Mungkin di kesempatan ini tidak bisa semua kita. Iya. Obrak-abrik ya guys. Yang penting-penting aja sepertinya sudah mendukung dengan produk-produk. Ini keren cabang ya. Keren mewah ini. Namanya DDT-01. DDT-01. Ini bisa buat selang. Kita tuker juga. Sudah bisa ada saringannya. Bisa dituker ya. Nah iya. Di atas bawah. Mau yang di bawahnya buat selang. Atau di depannya buat selang. Bisa. Bisa. Tidak kaku lah ya. Terus ada saringan dia ya. Ada saringan juga. Ada sepertinya ada cadangan-cadangan saringan tadi kami lihat guys. Kalau ini bahannya ada dari babet krum. Babet krum. Babet melihat tapi di krum. Iya. Kualitas krumannya cukup bagus. Begitu kita lihat. Babet campur kuningan juga ini ada. Kalau kuningannya dia punya itu yang kami sebut tadi cadangan ya. Iya. Cadangan daripada saringan. Iya namanya juga kerang. Kadang kelamaan juga kotor dan menimbulkan kehausan. Iya. Tapi ada cadangan disiapkan oleh pabrik dari Dakota guys. Mungkin ini memperhatikan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada selama ini. Itulah komplain-komplain yang ada. Apalagi bang masih ada atau di lain kesempatan lagi. Dia juga mengeluarkan bangku ini ya. Iya. Kursi lipat. Kursi lipat dari Dakota yang pernah juga kami upload dulu sebelumnya guys. Anda boleh lihat nih. Kursi ini kombinasi merah, orange, kuning. Ini dia bahannya. Anda boleh juga. Dia ringan kursi ini. Tidak terlalu berat. Jadi kalau di tempat-tempat sempit juga. Iya. Dia bisa dilipat. Iya. Mungkin dibawa ke taman atau kemana. Jadi simpel buat kita baru bawa. Paling ya. Lebarnya sekitar 4 atau 5 cm. Ini kekuatannya 100 kg. Wow. Rokok. Sudah cukup lah. Satu orang maksimal. Sudah makan berapa kali sekali. Sudah kuat kali. Ya demikian bang ya. Masih banyak tadi yang harus kita sampaikan. Dan kami sangat berterima kasih sekali kehadirannya bang ya. Terima kasih. Sukses terus. Sukses terus. Produk dapetannya semakin kuat. Inovasinya semakin tinggi. Demikian guys. Kepersamaan kita dengan channel kami. Ikuti terus. Dan jangan lupa. Yang belum subscribe. Saatnya Anda boleh subscribe. Dan jangan lupa. Tekan tombol loncengnya. Sehingga Anda tidak pernah dengan tertinggal. Dengan video kami yang terbaru. Dadah.